Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak peraperadilan Panji Gumilang dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Putusan ini membuat status tersangka Panji Gumilang dalam kasus TPPU sah. Sidang putusan peraperadilan Panji Gumilang dalam kasus tindak pidana pencucian uang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa siang. Hakim memutuskan penetapan tersangka oleh Baris Krimpori terhadap pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dalam kasus TPPU ini sah. Dalam pembacaan putusan ini, Panji Gumilang tidak hadir, hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dana pesantren oleh Direkturat Tindak Pidana Ekonomi khusus Baris Krimpori pada November 2023.